kenapa mesti ada pajak gitu kan itu dia itu memang negara menghidupi dirinya itu ya dengan pajak terutama 80% lebih penerimaan negara dari pajak terus yang kita dapet apa coba bayangin mas, kalau tidak ada polisi, tidak ada jaksa, tidak ada hakim apa berani dengan jalan dari Jogja ke sini banyak konflik ke jalan di jalan, tidak ada yang tidak ada yang ini ini contoh yang paling ekstrem contoh yang konkret, kalau kita ngomong jalan Pak Tum misalnya bayar pajaknya 1 miliar, saya bayar pajaknya 100 ribu penjenian bayarnya 500 ribu terus lewat dari prambanan ke Jogja aku lebih besar Kalian minggir aku duluan Menangan Itu fasilitas publik Mungkin lanjut yang tadi Tapi saya nanya ke Pak Tum ya Silahkan Di teman-teman saya ini ada nilai-nilai Dasar yang kami pegang Karena kami percaya bahwa nilai-nilai itulah Yang kemudian akan menjaga kita Kebersamaan Kesetaraan sama kemandirian Konteks Bahwa kemudian kami Mengakses keuangan Itu artinya beresiko Mematikan kemandirian itu sendiri Maksudnya Ada beda Antara seorang petani yang benar-benar berjuang Sendiri dari nol tanpa mengakses apa-apa Tanpa dimanja oleh siapa-siapa Ternyata Mentalitasnya terbentuk Begitu Pak Nah Ini kan ada kemudahan nih Dari pemerintah Bahwa pemerintah memberi akses Ke teman-teman muda Untuk mengakses keuangan Sebagai penjenengan yang Usahanya sudah besar Begitu Pak Bagaimana sih cara menjaga Nilai-nilai kemandirian itu Agar tetap hidup Setidaknya dalam rangka Menjaga ideologi-ideologi pribadi Yang Yang Bapak yakin benar selama ini Begitu Pak Nah mungkin Seperti itu dulu Jadi gini Apa namanya Kemandirian dalam hal Apa namanya Inklusi keuangan itu Seperti apa yang diharapkan Sama orang-orang muda Saya yang Apa Perlu balik Saya tanya Dulu sebelum saya menjawab Kemandirian seperti apa sih Yang diharapkan oleh Bin sebenarnya Begini Yang ada di kita Begitu Pak Anak muda itu Kalau mencari yang benar Itu seringkali susah Tapi kalau mencari yang salah Mudah Ya enggak Ya semua Enggak cuma anak muda saja Artinya Artinya Teman-teman itu Lebih banyak belajar Dari yang salah Alih-alih mencari yang benar Seperti apa gitu Nah kebanyakan Yang ada itu Ada Ada beberapa Mungkin saya tidak perlu Sebut namanya Tetapi Kok rasa-rasanya Seorang petani Awalnya dia Mempunyai Pendapatan sekian Kemudian dia menjadi Petani yang sukses Besar begitu Kemudian dia memakai Buruh tani yang banyak Katakan misalkan Saya seorang diri Kemudian buruh tani saya Ada 20 Begitu Kok saya pendapatannya Katakan 100 juta per bulan Kok buruh tani saya Pendapatannya cuma 3 juta per bulan Nah Itu nilai-nilai yang kami Hindari Pak Dalam konteks yang tadi Kesetaraan itu Nah bagaimana Kami takut Ketika kemudian Nanti ketika Kami mengakses keuangan Dimanjakan Dimatikan kemandiriannya Kok kami tidak bisa Menjaga ideologis Akan kesetaraan tersebut Gitu Pak Oke Jadi biar Kalau buruh tani nya Sejahtera Setidaknya Sejahteranya itu Tidak terlalu Gap nya terlalu tinggi Dengan saya Sebagai si Saya nangkap Boss nya itu Jadi itu buat saya Tidak boleh Wah mantap Langsung saya jawab Tidak boleh Jadi kalau Ben ngerasa besar Itu harus Empowering Ke yang kecil Jadi saya tidak Sebahasa terhadap Bahasamu masalah Buruh tani Oh iya Engkau Gambarnya udah bukan canggul nih Gambarnya udah Mesin pertanian Jadi kalau kita punya pikiran yang lebih besar Sekolahnya lebih tinggi Di tangan kita itu ada haknya orang lain Artinya Tuhan memberikan kita Sebuah kelebihan Sehingga bahasamu buruh tani itu buat saya Kalau bahasa Bunda itu pamali Bahasa Jawa Sekolah Sepakat Jadi mana Ben harus Dipalik Ben harus empowering Mereka Bukan sebagai buruhmu Tapi merupah Mindset Semua orang Bahwa kita akan Melakukan Sebuah industri pertanian Dengan mekanisasi yang baik Itu pikiran orang muda Otomatis Akses ke uang itu gak gampang Itu akibat aja kok Kalau kita punya ide Ben tadi saya buka Dengan economic skill Yang bahasanya minimal 2 hektare Sehingga Ben punya aset Besarannya 72 juta tadi Itu adalah Salah satu cara Menggait sana Buruh tani yang banyak Terus kita ajak Kita ajak Kita bantu Kita bantu Untuk dia bekerja sendiri Dengan economic skill Yang kita punya Kalau Ben punya Bisa akses Lahan Misalnya 2 hektare Akses keuangan Lebih besar dari itu Malah mereka Harus diajak Kenapa Sekarang ini udah berubah nih Industri pertanian Sudah berubah Dulu Dulu nih Waktu saya muda Kalau tani itu kan Terakhir Kalau ujungnya adalah Pada saat Mbok-mbok tani nanam tuh Kalau bahasa kerenmu Sekarang planting Iya Tandur Iya tandur Growing planting Tandur Nah tandur itu Dulu masih bisa Kotong-kotong kanan kiri Ben udah gak bisa Melakukan itu Karena Culture orang udah berubah Sehingga Kerangkap besarmu Yang harus dirubah itu Dengan temen-temenmu Gak boleh gak sih Melakukan buruh tani itu Gak boleh Harus kita empower Eh Tetangga kuni tani nih Luasnya cuma 2 hektare Aku dapat akses lahan Diajak justru Untuk bisa melebarkan Supaya menjadi Namanya economic skill Oh tetangga kuni Kalau nanam 500 Sudah pasti gak untung Kenapa Karena per bulannya Kalau saya tahu Rata-rata nanam jagung Untungnya 18 juta Dalam 3 bulan Berarti 1 bulan Dia dapat berapa 6 Kalau 6 masih layak Enggak Masih oke 1 hektare Artinya dia harus 1 hektare Harus 1 hektare Dan itu benar Harus memberi akses itu Tidak boleh Memburuhkan orang Gak boleh tuh Sepakat Gak boleh Terus benefit yang Dapat oleh BIN apa Cari lahan baru Karena sekolahnya tinggi Gak boleh Memburuhkan Terus nyewa Punyanya petani Gak boleh tuh Buat saya Artinya buat kita Untuk bisa menuju Kesana Bukan menuju titik itu Bukan nyewa lahannya Rakyat Tapi menyewa lahannya Korporasi Atau kita Minta lah Ke badan Yang namanya Negara Untuk bisa dapat Katakan misalnya In hutani Perhutani lahannya luas Jadi idealismenya Harus jalan Artinya prinsipnya Kalau kemudian kita Ngomong ke Masalah keuangannya Seberapa yang saya dapat Seberapa besar Itulah yang harusnya Orang-orang dapat juga Iya dong Kalau kemudian mereka Sudah dapat Saya cari yang lain lagi Cari yang lain lagi Gak boleh Tangkap tangkap Sudah Orang anubin Orang nani Yang namanya Tak suruh Buruh tani Sudah gak ada yang mau Coba cariin kemana Gak akan ketemu Sehingga kita Merubah Main set kita Oh bertani itu Bagus Jadi bertani itu Bukan yang kotor Bukan yang ada petasil Tapi bagaimana Kita yang punya Semua Yang basic edukasinya Cukup Bisa melakukan itu Sebenarnya Itu yang kita pikirin Sama-sama Untuk bisa Men-solving problem kita Supaya Kita semua Orang-orang muda Bisa Ataupun mau bertani Oh ternyata Yulitnya 30% loh Gede loh 30% Iya Nyari Dagang kemana Tanya Pak Muldi Yang untungnya 30% Ketemu gak Ketemu Kau no Cuman Kembali bahwa Ada economic skill Yang kita Jaga bersama-sama Nah Jadi kalau Bisa dua Lompat lagi Tiga Lompat lagi Empat Sepuluh Iya Indonesia tuh gede Ben Gede Jangan mikirnya Tani di Jawa Gak ketemu Gak ketemu itu Jadi kalau masih Mikirnya disini Pikiranmu Apa namanya Mengkorporasi Petani Oh gak salah Udah Udah salah Itulah Pak Yang saya rusahkan juga Gak boleh Jadi Ben gak boleh Nyewa tanahnya raya Salah itu Itu namanya Menjadikan Objek mereka Salah Karena kemudian Mereka jadi Ekonominya jadi Kalah jauh dengan Kita yang menyewa Lu yang gak boleh Itu bener-bener Jadi ini obrolan Sudah banyak Tapi Pak Mul Dari sisi pajak Nanti kita bicara Tentang Apa namanya Empowering Jadi Pertanyaannya Ini mantep nih Pak Mul Jadi jangan sampai Itu ada hal yang salah Kita Obrolannya udah panjang Paling gak Obrolan Sur ini Bisa menginspirasi Nanti Dari apa yang kita Rembuk ini Barangkali Ben ada pesan Buat teman-teman Yang ada di lapangan Silahkan Ya Terima kasih Karena sudah diberi Kesempatan untuk Ngobrol Belajar banyak Dengan Pak Mul Dan dengan Pak Tum Saya dari Mungkin mau wakili Teman-teman muda Jangan ragu Untuk bertani Karena Ah kita bisa kaya kok Dengan tani Kita bisa Bermanfaat Untuk orang lain Kita bisa seneng-seneng Kadang malah begini Yang terjadi Pak Saya punya Banyak teman Yang tidak Bekerja di sektor tani Ya Pekerjaannya standar Jam waktunya standar lah Mereka bekerja Dari jam 8 Sampai jam 4 sore Sedangkan saya Bekerjanya dari jam 6 Sampai jam 8 Jam 4 sore Sampai jam 6 Sisanya itu Tidak bekerja Pak Ya kan Banyak waktu luang Insya Allah Banyak uangnya juga Dan Jangan lupa Bapak bertani Kita tahu Bahwa negara kita Kan negara agraris ya Pak Ya dulunya Banyak orang yang Menggantungkan diri Di sektor tani Bukan cuma kita Pak Tapi banyak orang yang lain Tentunya Kita akan jadi Lebih punya kesempatan Untuk bermanfaat Dengan orang lain Bermanfaat Untuk orang lain Mungkin di Itulah Poin yang paling utama Pak Pokoknya disitu Pak Mul Terima kasih Saya Sebentar nih Pak Saya Dapet ilmu banyak nih Saya cuma Keliatannya dengerin gitu ya Ada Tiga hal penting Kalau kita mau Membangun bisnis Ya Setidaknya tiga gitu ya Ini Terutama ini Bisnis Pertanian Yang kita dapet Hal penting yang kita dapet Dari Obrolan kita ini Yang pertama tadi adalah Akses lahan Ya Penjalanan dapet ilmunya Dari Pak Tum Ya Itu kan Meskipun Kita tamunya Tapi malah kita yang Ngambil ilmunya Alhamdulillah Itu pintar ilmu itu Kadang-kadang Harus dicuri Nah yang pertama Dapet Bagaimana Mendapatkan Akses lahan Yang kedua Mendapatkan Akses Keuangan Ya kan Untuk Untuk Apa Untuk modal kita Apakah Kita mempunyai aset Kemudian Mengagunkan Ke lembaga keuangan Atau Ada akses-akses Atas fasilitas Yang disediakan Oleh pemerintah Yang ketiga Akses market Ini yang kadang-kadang Tidak mudah Penjenaian menanam jagung Di kebun kita Jadilah Lagu anak Menanam jagung Di kebun kita Nah Pak Tum Mempunyai Sebuah korporasi Yang salah satu Bahan bagunya Adalah Jagung ya Pak ya Ini udah match Itu Terus kemudian Kita tadi berpikir Kalau ngomong lahan Ya jangan di Jawa Gitu Ya Di luar Jawa sana Masih banyak Dan masih luas Gitu Nah Ini Sebenarnya saya juga Pengen nanya Banyak hal lain Pak Tapi Lain waktunya Ya Tambahin satu 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 tema Nah Ini kalau mas Bini nih Sudah kemudian Bisa membangun bisnis Nanti bisa ekspor Amin Bisa memperluas Tapi penjeningan sih Apa Masuk ke market Yang dibutuhkan Pak Tumaja Ini besar sekali kok Iya Iya kan Sebulan berapa tadi Pak 35.000 30.000 Mulai nanti September Iya kan Terus kalau itu Dipenuhinya dari Mana Pak Iya Jadi Kita punya Onfarm sendiri Istilahnya Oh iya Onfarm sendiri Karena kalau pabrik itu Bukan kita Tidak bisa Mengandalkan Dari Pertanian Karena harus Ada sustain Sustainability Terhadap Intake yang kita punya Jadi 60% dari Kebutuhan kita itu Kita lakukan Onfarm sendiri Onfarm 40-45% Berarti kerja sama-sama Tadi yang Mas Bin Dan teman-teman tadi Jadi Sebenarnya ini bisa Menjadi sebuah Apa namanya Cash flow Ataupun economic cycle Yang kita bangun Sama-sama Pak Antara Korporasi Bareng dengan Angkatan Munda Supaya Kalau Orang itu Nanya Pak Tum Jangan ngomong aja Contohnya mana sih Gampang Lihat Itu tanamannya itu Hasilnya itu Kalian menyontek Silahkan Jalan Mengoptik Nah Itu sebuah Opportunity yang besar Karena problem kita itu Ujungnya adalah Pasca panen Pada saat panen itu Lebih berlimpah Itu Dimannya Konstan Ataupun Pas turun Atau memang Ada sesuatu Harganya jatuh Nah kalau kita jadi Satu Badan yang bisa Di istilahnya Orkestrasi sama-sama Konsistensi itu terjadi Sehingga kita ngomongnya Tadi jangan sampai Mempekerjakan petani Itu gak boleh Itu ngomong Saya berulang-ulang Itu hukumnya Dosa buat saya Haram Hukumnya dosa Jadi kalau Balik ke titik itu Itu adalah Kita Mesti bekerja Ataupun Orkestrasi sama-sama Untuk menciptakan Sebuah value Apa itu Jadi kalau saya Berfikirnya adalah Kompetisi dunia ini Akan terjadi Jadi cost reduction Harus terjadi Kalau kita ngomong Market bebas Kadang-kadang Pas ada supply Gak cukup Arka naik Istilahnya orang Inggris There is no good weather For a farmer Makanya kalau kita itu Berorkestrasi sama-sama Itu akan bisa dijaga Pada saat kita jalan bareng Oh cost production Jagung itu Angkanya misalnya 3000 Atau 3,5 Atau berapapun Korporasi bikin Limit price Oh aku mampunya Mengoptik sekian Dan produk kita Akan 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 Kompet itu Di angka sekian Misalnya saya kasih contoh Pak Melut Di Brazil itu Harga jagung Antara 3.200 Sampai 3.500 Berhasil Iya Makanya Cost production Di sektor peternakan Dia rendah Oke Itu yang mau saya Bicarakan dengan Sektim muda ini Yang sekarang Istilahnya Dipimpin oleh Mas Pur itu Kesatrian Tanim muda Supaya kita bisa Menciptakan Sebuah Value baru Namanya Harga rata-rata Produksi kita Sehingga kita bisa Menjaga Kos produksi Panen kita Ada di Angka tertentu Impactnya apa Terhadap Output harga Daging ayam Maupun daging sapinya Jadi bisa kompetisi Ke internasional Itu Pak Melut Yang saya tuju Itu kesana Sehingga nanti Disini akan Ikut di dalam Kolaborasi kita Kalau perlu Ribu Puluhan ribu Juta Pada saat Ipoh Jatuh Mak Melut Juga tumbuh Disanalah Titik yang akan Kita capek Berarti Cost reduction nya Difikirkan Dari sekarang Kompetitor juga Kurang lebih Sampai kesana Enggak sih Pak Enggak tahu ya Saya Ini memang Kadang-kadang Ngobrolan itu Sok gebablasen Ini nanti Jangan jadi edit Sok gebablasen Jadi saya Gak apa-apa Tapi itu Saya punya Dasar begini Jadi manusia itu Kalau sudah jalan Melangkah Satu lengkah Di depan orang Gak usah takut Saya jadi Kepengen nanya lagi nih Satu lagi nih Boleh Tak pancing Begini Ini terserang pertanyaan Dari sudut pandang Seorang petani Begitu Pak Iya Oke Kita kan kemudian Jadi ngomong Tentang Cash flow cycle Saya Mungkin Apa Lebih suka Enaknya Nyebutnya Lingkaran energinya Orang bertani kan Pakai energi itu Untuk Berproduksi Kemudian Apa Dibeli oleh Perusahaannya Panjangan Jagungnya Kemudian jagungnya Dijadikan pakan Pakannya Kemudian Jadi ayam Kemudian ayamnya Yang dijual Ini kan sebenarnya Satu rantai nih Bayangan saya Alangkah indahnya Jika Petani Tidak hanya Sekedar mendapatkan Profit Dari nilai Harga jagung Yang Panjangan beli Tetapi ketika Panjangan melakukan Proses bisnis Kemudian Panjangan jual Ayamnya Dapat profit Di situ Profitnya Kembali lagi Ke petani Nah Wah ini Kalau Seperti itu Dilakukan Akan ada Banyak Anak muda Yang kemudian Ikut di situ Ibaratnya Kalau ini ada Kopi Gitu Pak Ya anu bin Gini aja Tak potong Oh iya Wah ikut sahamnya Dodo Mak muraja Kalau itu Yang terjadi Itu gak Gampang Jadi apa Apa yang Ngomongin itu Tidak mudah Jadi Mengorkestrasi Satu titik Saja Sudah Bukan pekerjaan Yang gampang Saya Mengorkestrasi Bin itu Untuk Yuk nanam jagung Sama-sama Yuk Labamu Tak jaga Dengan kondisi Pada saat Market down Itu Kamu udah Dapet Untung Standart Itu Sudah Gak gampang Kalau saya Menghitung Sampai dengan End product Bagaimana Saya Men sharing Itu semua Kembali Ke posisi Itu kan Nanti Menyamakan Persepsinya Susah Sehingga Mengorkestrasinya Polanya Bukan seperti Yang Tok bilang Kalau Yang Tok bilang Itu Kamu Punya Sahamnya Itu Mak murah Berarti Menari Kumpulin Aja Dulu Semua Menari Kita Bikin Lembaga Bersama Melu Kena Tekan Ujung Sengar Ngikuti B.Y Jadi Ujungnya Kalian Berkolaborasi Sama-sama Di bawahnya Landing Sebagai Produsen Tani Ujungnya Kamu Beli Sahamnya Toto Makmur Dapet Itu Untuk Mencapai Itu Bikin Lembaga Yang Bareng Jadi Tadi Kan Ini Satu Hal Yang Penting Loh Profitnya Dijaga Ya Harganya Dijaga Tadi Kan Nanam Cabai Cabai Itu Bisa 5.000 Bisa 100.000 Itu Kan Nah Itu Pada Saat Panen Kita Dijaga 5.000 Pada Saat Tidak Panen Harganya 100.000 Aku Tidak Punya Yang Dipanen Itu Tadi Yang Saya Belang Terus Sudah Sebuah Ide Dan Kepedulian Yang Luar Biasa Kalau Bicara Korporasi Cara Keseluruhan Sebenarnya Gini Pak Saya Ini Nah Itulah Jadi Kalau Kita Memang Di Entrepreneur Di BUMN Terus Kemudian Memang Circle Dan Ritmenya Memang Tentang Bisnis Saya Mungkin Saya Nyari Kok Ini Karena Saya Circle Dan Ritmen Saya Sehari-hari Administrasi Negara Gitu Wow Caranya Golak Duit Golak Utangan Sudah Sebuah Hal Yang Sulit Gitu Kan Nanti Merekrut Orang-orang Yang Pas Aditudenya Itu Juga Suatu Hal Yang Sulit Gitu Jadi Itu Memang Yorek Terus Takun Satu Persatu WC Memang Belajarnya Lama Sekali Jadi Pak Dengan Hasil Cepat Ini Nanya Saham Boleh 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 Bahkan Ruh Bajan Yang Masih Mudah Saya Sudah 48 Setengah Mudah Masih Mudah Dibandingkan Mahathir Kita Masih Sangat Pak Tumni Mahathir 94 Jadi Perdana Menteri Nah Penjenengan 31 Nah Kalau Membangun Korporasi Alon-alon Dinikmati Cara Menjadi Endingnya Itu Menjadi Sebuah Perusahaan Terbuka Seperti Dota Makmur Unggas Itu Jadi Sahamnya Dijual Ke Public Melalui Borja Efek Jadi Kalau Penjenengan Mau Membangun Perusahaan Ya Oke Dari Sekarang Dari Pertanian Nah Terus Nanti Ini Sebentar Lagi Selain Widodo Makmur Unggas Mau IPO Lagi Nah Kalau Penjenengan Mau Tanya Caranya Dapat Duit 5 Trillion Bagaimana Ya Itu Pak Dalam Aku Pengen Duit 5 Trillion Ya Aku Membangun Perusahaan Terus IPO Siap Kan gitu Nah Ini Yang Dilakukan Pak Tum Nah Itu Jadi Kemarin Sudah Widodo Makmur Unggas Nah Kalau Kita Pengen Ikutan Menikmati Hasil Dari Widodo Makmur Ya Beli Sahamnya Itu Beli Sahamnya Penjadian Bisa Dapat Dapat Dividend Kalau Pas Dibagi Bisa Dapat Capital Gain Dari Perusahaan Anu Perubahan Harganya Nah Sebenernya Kalau Saya Pak Kalau Pengen Kita Main Saham Enggak Kebusuk Blusuk Itu Kan Ya Saya Punya Pengalaman Si Pak Itu Karena Nafsu Sudah Sebetulnya Beli Yang Bagus Beli Yang Cepet Akhirnya Jelas Gitu Ini Ini Yang Seperti Apa Singkat Apa Namanya Jadi Simple Sebenarnya Pak Kalau Kita Bicara Saham Bicara Korporasi Korporasi Itu Kalau Dilihat Secara Simple Gampang Mempelajarinya Adalah Satu Masalah Laba Jadi Perusahaan Itu Selalu Memforecast Terbuka Itu Selalu Memforecast Setiap Awal Tahun Selalu Ngomong Laba Tahun Ini Forecast Berapa Revenue Forecast Tahun Ini Berapa Itu Sebagai Dasar Untuk Pembelian Saham Jaminah Caranya Menghitung Gampang Forecast Laba Yang Disebut Tahun Ini Katakan Misalnya Sak Meliat Labanya Berapa Lembar Saham Beredar Dan Total Lembar Saham Perusahaan Itu Dibagi Laba Dibagi Itu Dibagi Perusahaan Berarti Itu Namanya Price Price Per share Nanti Industri Itu Dikalikan Oh Ini Industri Apa Tambang Tambang Itu Rata Rata Price To Earning Rasion Berapa Oh 10 Price Per share Dikalikan 10 Oh Layaknya Harga Ini 100 Perak Katakan Kali 10 Berarti 1000 Tiba-tiba Harga Saham Itu Di Market Udah 2000 Misalnya Berarti Larang Itu 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 Kan Itu Kan Dasar Jadi Jangan Pada Saat Tinggi Orang Kan Takut Aku Udah Beli 2000 Tiba-tiba Sekarang Di Pasar Turun Ke 1500 Tapi Itu Nggak Ilang Itu Nggak Ilang Tunggu Tahun Depan Pasti Nyampe Hanya Durasinya Lebih Panjang Nunggunya Karena Kita Nggak Memplace Sesuatu Untuk Gampang Apa Masuk Aja Q45 Kalau Kita Enggak Pinter Amat Gampang Maksudnya Q45 Disitu Pasti Konstan Barang Tapi Dulu Pernah Ada Q45 Itu Pernah 8000 Pernah Gocap Pernah 50 Dia Ada Di Q45 Case Itu Case Case Itu Tidak Bisa Disamakan Dengan Average Ilmu Normal Artinya Kalau Itu Terjadi Sesuatu Yang Begitu Sebenarnya Value Company Itu Masih Ada Disana Cuman Kepercayaan Terhadap Company Itu Drop Mungkin Ya Kalau Terus Menerus Akan Keluar Dari Q45 Pasti Keluar Pasti Didepak Keluar Dari LQ45 Jadi Barang Normal Tapi Masuk LQ45 Mestinya Oke Tapi Harus Sabar Kalau Di Q45 Enggak Boleh Nafsu Jadi Enggak Boleh Turun 1% Ini Enggak Boleh Ribut Itu Namanya Yield Itu Normal Perusahaan Itu Memberi Labah Itu Kalau Sudah Setahun Angkanya Katakan Apa Namanya Return On Equity Sudah 16% BI Rate 3,5 Naruk Depositor Di Bawah Itu Terus Kita Dapet 10 20 Sabar Tapi Jangan Tiba Tiba Jaluk Satu Setahun Ketemu Kadang Kadang Ketemu Kalau Trading Jadi Kalau Muda Trading Tak Itu Namanya Trading Sahat Beda Kalau Kita Ngomong Investasi Nah Dari Widodo Makmur Ini Pak Keunggulan Kompetitif Pada Sahamnya Kurang Lebih Apa Satu Yang Sudah Di Bursa Kita Itu Sektor Pangan Oke Sektor Real Khusususnya Tentang Pangan Kebutuhan Dasar Ya Kalau Kita Ngomong Saham WMU Itu Sekarang Price Per share Kalau Di Tahun Ini Kira-kira Labannya 300 Dibagi 12,9 Miliar Lembar Itu Jatuhnya Per share Kira-kira 23 Perak Industri Itu ada Di Antara 15 Sampai 25 Kali PA Price to Earning Ratio Kalau 23 Dikalikan Tidak 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 Kalau Kali 12 Tengah Itu pun Harganya Sudah Diatas 350 Fundamental Company Loh ya Market Nanti Memvaluasi Berapa Bisa Menuju Ke Angka Competitor Pairsnya Di Angka 25 Kalau Saya Forecast 12 Mungkin Juga Jadi 20 Kalau 20 Kan Diatas 600 Itu Untuk Ujung Tahun Jangan Minta Sekarang Jangan Minta Sekarang Karena Forecast Itu Ada Di Ujung Tahun 2021 Sehingga Kalau Kita Investasi Sekarang Kalau Kita Balikin Return On Equity Berapa Tinggal Dibagi Bisa Dihitung Kira Kira Belasan Ketemunya Di Atas 14 Persen Jadi Terus Nanti Juga Widodo Makmur Yang Holding Mau Mau keluar Insyaallah Tahun Ini Tahun Ini Itu Widodo Makmur Holding Itu Akan Keluar Di Angka Kira-kira 25 Persen Floating 25 Persen Itu Kalau Saya Hitung Terhadap Kalkulasi Saya Kira-kira Ketemu Angka 5,5 Triliun Terhadap 25 Kalau Terhadap Total Kira-kira Valuasinya Di angka 20 Sampai 21 Triliun Kira-kira Kesana Pak Mul Jadi Tunggu Aja Jadi Pertanyaan Tadi Dalam Orang Banyak Pusing Itu Jadi Nanti Maksudnya Channeling Temenmu Satu Urusan Nanem Tadi Jelas Kedua Distribusi Channel Ada Ketika Nanti Code Bisnis Di Dalam Yang Menjadi Cash flow Cycle Ataupun Menjadi Orkestrasi Baru Jadi Pertanyaan Pak Mul Dalam Tuh Dan Nancep Semua Kedalam Semua Jadi Kurang Lebihnya Nih Pak Berarti Nanti Pada Saat Holding Itu IPO WMU Juga Juga Akan Kebawa Persepsi Market Otomatis Kalau Punya Uang Sekarang Beli WMU Tadi Kira-kira Ujung tahun Ketemunya Sa Jelek Jelek Fundamental Company Saya tidak Mengaruhi 350 Itu Minimal Kalau 12 Kalau Kita Ngomong Terhadap Competitor Saya tidak Ngomong Kompetitor Tidak Baik Ngejar Keangkat 15 Pun Sudah Di Atas Itu Saya Ngintip Tadi Sekarang Di 202 Itu Kalau Beli Sekarang Saya Tidak Bisa Ngomong Cakap Karena Saya Yang Punya Jadi Nanti Kira Mempengaruhi Ngomong Nih Pak Kan Sekarang Anak Anak Muda Itu Pada Entah Karena Ilmunya Sudah Pinter Entah Karena Gabut COVID Pada Pada Main Saham Itu Ngaruh Nggak Di Market Pak Ngaruh Seperti Gimana Sekarang Itu Kan Yang Namanya Kalau Kita Bandingkan Antara Apa Namanya Tahun 2019 Sama 2020 Terhadap Industri Dulu Pemain Saham Itu Kira Kira 1,7 Juta 1,7 Juta Sekarang Udah 4 Juta 4 Juta Dulu Itu Yang 2019 Itu Pak Iya Itu Naik 100% Tapi Kalau Kita Lihat Rasionya Baru Belum Ada 2% Dari Total Populasi Kita Bandingkan Sama Negara Lain Yang Lebih Maju Itu Rasionya Belasan Oh Disana Belasan Oh Ya Ini akan Pasti Trendnya Naik Berubah Paradigma Berfikir Orang Berubah Orang Akan Sudah Melek Bagaimana Investasi Dan Anak Muda Yang Tadi Saya Balikan Saya Juga Ngomong Beberapa Saat Yang Lalu Pemain Saham Yang Jumlahnya 4 Juta Tadi 58% Anak Di bawah Umur 30 Tahun 58% Ini Apa Sebuah Perubahan Baru Perubahan Baru Yang Luar Biasa Jadi Udah Orang Muda Yang Main Samp Memang Boleh Emosional Takut Losses Itu Karena Takut Pada Saat Dilepas Cut Loss Selama Nggak Salah Naruk Di Perusahaan Nggak Apa Karena Fundamental Company Sudah Divaluasi Oleh Orang Banyak Dan Lembaga Yang Credible Untuk Memvaluasi Dari Company Itu Berarti Apa Mereka Kebanyakan Trading Apa Investasi Anak Anak Muda Trading Trading Ini Kan Obrolan Ini Kan Sebenarnya Untuk Juga Memberian Masukan Kenapa Pak Mul Karena Di Youtube Itu Banyak Juga Pilihan Pilihan Orang Yang Ngomong Tentang Saham Valuasinya Dan Keliru Cara Pandang Laitu Takutnya Salah Melihat Jadi Kalau Mau Pengen Tahu Banyak Banyak Yang Namanya Diskusi Kayak Gini Yang Di Diverifikasi Oleh Banyak Orang Itu Aja Saya Pesen Buat Orang Orang Muda Jangan Jangan Apa Namanya Tidak Usah Emosi вопрос Ir Tidak Kalau Tikus Sampai Lihat Perusahaan Yang Baru Ya Dilihat Dari Labang Maupun Apa Namanya Apa Price Tubuh Kampang Tanda-tandanya Sudah dikasih Nanti lain waktu Kita ngobrol lagi Di lain kesempatan Jadi malam ini sesuatu yang luar biasa Kita didiskusikan Mas Bin titip ke teman-teman semua Nanti kita duduk disini Kalau sudah pada vaksin semua Kita bisa kumpul sini Bisa kongkol Bisa ngobrol bareng Untuk mendiskusikan banyak hal Jadi banyak yang bisa digalap di negeri ini 60% dari total penduduk Indonesia ini Terkolaborasi di sektor pertanian Dan peternakan Dan itu adalah real Kalau ngomong Bin cerita orang muda itu Suka ngomong apa sih disruption era Itu banyak yang perlu dirembut Jadi industri dasar itu Tidak pernah kena Karena itu memang real sektor Jadi teman-teman muda Kita duduk bareng bisa didiskusikan Nanti saya sama Pak Mul juga akan buka channel Saya akan Q&A Pak Mul nanti Jadi untuk mentoring itu Saya akan buka Q&A nanti Mulai bulan besok April-May Saya ke Q&A Seminggu dua jam Saya dengerin aja Siapa yang nanya Untuk mentoring terhadap Apa namanya Entrepreneur muda Indonesia Pak Mul terima kasih ya Sudah obrolannya keren ini Mas bin Banyak hal paling enggak saya bisa menyerap juga Kemauan orang muda itu apa Sehingga nanti kita bisa Kolaborasi Istilah saya di dalam Ilmunya anak muda itu Orkestrasi baru Jadi saya kalau baca buku yang baru Sebelum selesai nih Perjalanan dari Jakarta ke rumah Klaten ini Baru separuh bab Jadi nanti 2030 Itu akan masanya habis Yang namanya Eropa itu Middle income habis Jepang habis Akan bergeser ke Asia Laitu zaman mu bin Ini closingnya nih Zaman mu bin 10 tahun lagi Itu income per kapitan naik Middle income naik Sehingga sektor pangan ini layak kita berap Sama-sama Terima kasih Teman-teman muda Pak Mul Silahkan dadak Nanti kalau ada tanya-tanya Ada di sanggar cemara dan sebagainya Kita bisa Bisa diskusi banyak Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih